Pemirsa Anda jangan mudah tergiur dengan tawaran atau janji-janji untuk masuk surga. Di Goa Solosi Selatan, polisi menangkap pimpinan tarekat Takjil Kalwatiah. Pelaku diduga menyebarkan aliran sesat kepada ratusan pengikutnya dengan membeli kartu masuk surga seharga 10 ribu rupiah per lembar. Andi Malakuti alias Puang Lelang, pimpinan tarekat Takjil Kalwatiah, tak berkutik saat digiring aparat polisi Goa. Puang Lelang diduga menyebarkan aliran sesat dan penistaan agama dengan cara menjanjikan kepada ratusan pengikutnya dapat masuk surga hanya dengan cara membeli kartu masuk surga seharga 16 ribu rupiah per lembar. Pelaku ditangkap polisi di rumahnya di Desa Patalasang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Dari tangan tersangkap polisi menyita ratusan alat bukti berupa buku, kartu masuk surga, foto-foto, cimbat, dan uang tunai 5 juta rupiah. Uang Lelang sebagai tersangka dalam perkara penistaan agama yang kemudian dilapis dengan perkara penipuan dan penggelapan yang juga kami lapis dengan tindak pidana pencucian uang. Polres Goa tentu saja menghimbau sesuai dengan penyampaian dari pemerintah bahwa tidak lagi menyebar luas aliran ini. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis tentang penistaan agama, pencucian uang, penipuan, serta penggelapan dengan ancaman kurungan minimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews, MNC Media, melaporkan.